Saluh! Dinas Kesehatan Provinsi Banten menggelar pelatihan keterampilan dasar bagi kader posyandu yang berasal dari Kabupaten Kota, Sebanten. Acara tersebut digelar di Aula Kantor Dinkes Provinsi Banten sejak 23 sampai 25 Oktober 2023. Kepala Seksi Penyelenggaran Diklat Kesehatan Upelkes Dinkes Provinsi Banten, Amirudin, mengatakan Setiap tahun pihaknya rutin menggelar pelatihan di bidang kesehatan, baik untuk pengembangan SDM Kesehatan maupun masyarakat. Dalam hal ini melibatkan kader posyandu, di mana ada pelatihan keterampilan dasar bagi kader posyandu. Menurutnya pada kegiatan tersebut pesertanya berasal dari 8 Kabupaten Kota dari Puskesmas yang ditunjuk, yang menyesuaikan program poster chatting atau poster padu cegah stunting. Diketahui kader posyandu di Provinsi Banten jumlahnya sangat banyak. Ini hanya sebagian kecil sebagai pilot proyek poster chatting. Poster chatting ini pos terpadu penjagaan stunting di Provinsi Banten ini sangat membantu, sehingga mereka perlu dibekali dasar-dasar dalam keterampilan mereka tentang penjagaan stunting itu apaan aja. Dan selain daripada pelatihan kader, kami juga mengadakan pelatihan KAP. KAP ini adalah komunikasi antar pribadi, di mana pesertanya itu adalah tenaga promkes yang ada di Puskesmas, yang ada di 8 Kabupaten Kota seperti yang tadi Puskesmas, Puskesmas yang ditunjuk tadi. Mereka dilatih bagaimana teknik menyampaikan informasi, komunikasi terhadap masyarakat, komunikasi efektif. Mereka juga sampai prakteknya. Terus juga ada pelatihan penata selaksanaan giji buruk pada balita. Itu juga sangat penting dalam penjagaan stunting yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten. Lina, kader posyandu utusan Puskesmas Rangkas Bitung mengatakan, kegiatan tersebut sangat bermanfaat baginya, karena dapat menambah wawasan bagi kader posyandu. Seperti tentang penimbangan bayi, edukasi kepada ibu hamil, dan sebagainya. Ini adalah sangat membantu sekali, maksudnya untuk lebih mengasah lagi. Memang acara ini memang sudah sering kita laksanakan, sering mengikuti. Cuma kalau itu lebih mengingat lagi kita sebagai kader, jadi untuk diasah lagi pengetahuannya, biar lebih bagus ke depannya lagi. Diketahui para kader-kader posyandu tersebut, untuk Kota Serang, Utusan Puskesmas Kunciran, Kota Tangsel, Utusan Puskesmas Pondok Jagung, Kabupaten Tangerang, Utusan Puskesmas Juruk, Kota Serang Puskesmas Kasemen, Kota Cilgon Puskesmas Cilgon, Kabupaten Serang Puskesmas Tirta Yasa, Pandeglang Puskesmas Pulau Sari, dan Kabupaten Lebak Utusan Puskesmas Rangkas Bitung. Hendra Hermawan, Jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.